Mendekati tahapan pemilu 2024, Bawaslu telah melakukan pembetaan tingkat kerawanan pemilu. Kabupaten Patanghari masuk kategori dalam kerawanan sosial politik atau SOSPOL. Terkait netralitas ASN di daerah dan adanya pemilih yang terdaftar sementara tidak memiliki EKTP, hal ini ditemukan pada Pilkada 2020. Tingkat kerawanan pemilu di Patanghari masih cenderung tinggi. Netralitas ASN menjadi sorotan dalam kriteria kerawanan pemilu. Bahkan ranking kerawanan dari hasil survei mencapai 97,5 persen. Dengan dinominasi terkait netralitas ASN, serta proses penyelenggaraan yang ditemukan pemilih adanya pemilih yang tidak memiliki EKTP elektronik, lama bisa melakukan pencoblosan. Koordinator Divisi Penjagaan Parmas dan Bawaslu Provinsi Jambi, Indra Tritusian mengatakan, selain itu kerawanan manipolitik yang cukup tinggi ditemukan di Kabupaten Patanghari. Sehingga hal ini perlu menjadi perhatian bagi semua pihak, mulai dari KPU, Bawaslu maupun pihak pendekat hukum di Patanghari, untuk lebih jeli mengawasi potensi terjadinya konflik yang diakibatkan pelanggaran pemilu. Pelaksanaan pemilu 2024 mendatang, Indra mengingatkan potensi ketidaknetralan ASN, manipolitik, serta warga terdaftar dalam DBT, sementara tidak memiliki EKTP, dapat menjadi acuan agar ke depan dalam pemilu 2024 mendatang, dapat bersama diawasi serta tidak ditemukan kejadian yang serupa. Yang pertama itu terkait dengan kerawanan sospol, sosial-sosial politik. Sosial politik di Patanghari ini itu ranknya tinggi, 97,5. Kerawanan netralitas ASN, yang kedua, terkait dengan domen penyelenggaraan. Penyelenggaraan ini memang sedang, tetapi terjadi di Patanghari, kemarin kita ingat itu ada PSU, ada PSU, ada PSL, ya kan? PSU itu akibat apa? Akibat pemilih yang tidak mempunyai EKTPL, tetapi masuk dalam DBT. Kemudian yang ketiga, domennya kontestasi. Kontestasi ini tentang laporan manipulitik, terjadi manipulitik, walaupun sebenarnya kasus manipulitik di Patanghari ini secara kuantitas memang banyak, tapi sampai ke tahap penjidikan memang tidak ada. Tapi kan proses-proses ini saling lapor dari pihak masa A dengan masa B ini biasanya kan menimbulkan konflik sosial. Sementara sejauh ini, Pawasu Matahari telah menjalin kerjasama dengan Polres Matahari untuk lebih meningkatkan pengawasan, guna meminimalisir pelanggaran pada tahapan pemilu ke depan. Selamat ria di JTPP Pelaborkan.